Assalamualaikum, hai semua balik lagi di channel youtube mama aksara di video kali ini mama aksara mau bikin puding semangka yang cantik dan ekonomis cocok banget dijadikan ide jualan karena hanya menggunakan satu bungkus agar-agar aja hasilnya jadi sebanyak ini mau tau cara pembuatannya yuk simak videonya sampai selesai langkah pertama siapkan mangkuk kemudian masukkan setengah sendok makan biji selasih lalu kita rendam menggunakan 50 ml air panas kita diamkan hingga mengembang langkah berikutnya siapkan panci kemudian masukkan setengah bungkus agar-agar ukuran 7 gram atau setara dengan 1 sendok makan tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau kalau lebih suka manis boleh ditambah ya sesuai selera dan tambahkan 400 ml air terakhir tambahkan 3 sendok makan sirup koko pandan nah kalau misalkan teman-teman gak pakai sirup untuk gula pasirnya bisa ditambah ya dan untuk warna merahnya bisa ditambahkan pewarna makanan warna merah secukupnya ya nah karena ini sirupnya udah merah jadi aku tidak tambahkan pewarna makanan ini tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata setelah semua bahannya larut dan tercampur rata kita pindahkan ke atas kompor dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal dan ini kita masak hingga mendidih nah setelah mendidih matikan api kompornya lalu diaduk dulu sebentar supaya mengurangi uap panasnya setelah itu masukkan biji selasih yang sudah kita rendam tadi lalu kita aduk sampai biji selasihnya ini tercampur rata setelah tercampur rata kemudian tuang ke dalam loyang segitiga yang sudah disiapkan ini loyangnya sebelumnya kita basahi dulu menggunakan air minum ya kita tuang semuanya lalu kita diamkan hingga set atau mengeras langkah selanjutnya siapkan panci kemudian masukkan setengah sendok makan agar-agar jadi untuk agar-agarnya ini satu bungkus dibagi tiga ya teman-teman yang pertama tadi satu sendok makan dan ini setengah sendok makan tambahkan juga dua sendok makan gula pasir atau boleh sesuai selera kalau mau lebih manis bisa ditambah dan tambahkan juga 150 ml santan aduk sampai ketiga bahan ini tercampur rata dan larut setelah itu baru kita masak di atas kompor ya kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah dan tidak mengkumpal dan ini kita masak hingga mendidih seperti ini kalau sudah mendidih tinggal dimatikan api kompornya lalu diaduk sebentar supaya mengurangi uap panasnya setelah itu angkat lalu tuang ke dalam loyang yang sudah berisi agar-agar warna merah tadi nah kita tuang secara perlahan setelah dituang semua ini tinggal kita diamkan hingga set atau mengeras lanjut kita membuat lapisan ketiga siapkan panci kemudian masukkan setengah sendok makan agar-agar atau sisa dari agar-agarnya kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera aja dan 150 ml air putih tambahkan juga pewarna makanan warna hijau secukupnya lalu aduk sampai tercampur rata nah setelah larut dan tercampur rata pindahkan ke atas kompor kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak mengkumpal dan ini kita masak hingga mendidih ya nah ini sudah mendidih langsung aja matikan api kompornya lalu diaduk sebentar supaya uap panasnya agak perkurang setelah itu angkat lalu kita tuang ke dalam loyang yang sudah berisi puding yang merah dan yang putih ya kita tuang semua nah ini tinggal kita tunggu hingga set atau mengeras nah setelah set keluarkan dari cetakan lalu potong-potong sesuai selera untuk ukurannya bebas ya boleh dijadikan beberapa potong sesuai selera aja nah kalau sudah dipotong-potong ini tinggal kita kemas menggunakan plastik OPP seperti ini nah hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman kita lakukan membungkus puding semangkanya hingga selesai nah ini setelah dibungkus semua siap untuk disajikan kita cobain dulu ya ini rasanya enak banget segar, manis, dan gurih ya teman-teman ada gurih dari yang warna putihnya itu pokoknya ini mantul teman-teman harus coba buat di rumah buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat simple ini cocok banget dijadikan ide jualan bisa dijual mulai harga Rp. 2.000 atau sesuaikan aja dengan bahan-bahan yang kita gunakan ya karena tiap daerah itu pastinya harganya berbeda-beda nah satu loyang tadi aku potong-potong menjadi 16 potong ya teman-teman kalau mau lebih banyak boleh ya tinggal ditipiskan lagi potongannya oke sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh